Seorang pengendara mobil bernama Ari Febrian viral usai video yang memperlihatkan dirinya marah bahkan meludah saat ditegur karena parkir sembarangan beredar. Kejadian ini bermula saat Ari memarkirkan mobil Honda HR-V-nya di tengah jalan untuk membeli gorengan. Perbuatannya ini lantas membuat arus lalu lintas macet karena terharang oleh mobilnya. Karena geram, pengendara mobil di belakang mobilnya lalu menegur dan merekam tindakan tidak etis itu. Bukannya minta maaf, Ari justru malah memaki dan meludahi pemobil tersebut. Setelah ditelusuri oleh warga net, diketahui kalau Ari ternyata merupakan pegawai Pertamina. Terlihat dari akun LinkedIn yang kini telah dihapus, dalam profilnya disebutkan kalau ia merupakan seorang pegawai unit kerja Subholding Refinery and Petrochemical dengan jabatan asisten manajer Kulit Oil Domestic Supply. Bahkan, netizen juga mengetahui bahwa Ari mempunyai kekayaan bersih senilai 2,2 miliar rupiah yang tercatat pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2022. Tak lama setelah itu, Ari pun mengunggah video permintaan maaf atas perbuatannya. Tak hanya itu, pihak Pertamina juga melontarkan permintaan maaf atas perilaku pegawainya itu. Bahkan, saat ini Ari Febrian sampai harus dibebas tugaskan sementara karena kejadian ini. Wah, ada-ada aja ya. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komen ya.